Cerita hari ini, cerita dong, ya ini mau cerita, yuk cerita yuk, yuk cerita Suatu hari teman-teman ada seorang anak kecil yang tengah berjalan menggunakan sepatu kayu Sepatu kayu? Iya Melihat kejadian tersebut, dari kejauhan, Imam Hanafi menjadi iba, lalu mempercepat langkahnya bermaksud untuk menegur anak itu Kenapa ditegur? Mungkin Imam Hanafi melihat ada sesuatu yang salah dari anak tersebut Oh gitu, terus-terus Nak, tunggu sebentar nak, tunggu sebentar Ada apa paman? Begini nak, hati-hati, sepatu kayumu bisa membuatmu terjatuh, pelan-pelan saja jalannya Terima kasih banyak paman Mohon maaf, nama paman siapa ya? Namaku Nu'man Oh, Nu'man, apakah tuan yang bergelar Imam Al-Azham? Gelar itu hanya diberikan oleh orang-orang Al-Imam Al-Azham itu gelar yang mulia dan tinggi Aku memang bersepatu kayu dan bisa membuat aku terjatuh Namun jatuhku hanya di dunia Tetapi duhai Imam Justru gelarmu itu bisa membuatmu terjatuh ke dalam neraka Jika engkau sombong dengan gelar tersebut Setelah memberi nasihat kepada Imam Hanafi Anak kecil itu melanjutkan perjalanan Katain Kak, tergi, Kak Dur Bukan kabur Namanya anak-anak kan senangnya main Oh ya dengar, kayak aku Kayak kamu Namun yang terjadi sebaliknya Kenapa Kak? Imam Hanafi menjadi tertunduk dan menangis Kok nangis? Nah Anak tersebut menyadarkan Imam Hanafi Bahwa sesungguhnya gelar itu adalah ujian Tuh tau Monyit Ya hati-hati terhadap gelar Pangkat Jadatan Harta kekayaan Waktu luang Pinter Monyit Merupakan sebuah ujian Kita sudah sepatutnya hati-hati ya Dan hebatnya Imam Hanafi Mampu mendengarkan nasihat Meskipun datangnya dari seorang anak kecil Cerita hari ini Cerita dong Oh cerita Kan udah Udah Kan tadi udah cerita Oh ya dengar Sampai berjumpa Di cerita selanjutnya Sampai jumpa.